Persoalan aplikasi Sirekap KPU RI seakan tidak ada habisnya. Kali ini di aplikasi Sirekap Form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara, Sirekap KPU tidak menampilkan Form C hasil partai perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara Form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari partai perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, Form C1 atau C hasil pemilu partai perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nia Selatan Lahusa, TPS 001 dan Selatan Ida Notae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1 dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.